Ajar genjang yang diarsir itu ada LP, LP ini land preparation atau penyiapan lahan, itu dialokasikan di sini adalah 2 bulan, yaitu di setengah bulan kedua dari bulan September dan setengah bulan pertama di bulan Desember. Kemudian dilakukan penanaman padi yang berkisar 3 bulan, itu dari setengah bulan terakhir di bulan Desember sampai setengah bulan, eh sorry, setengah bulan pertama di bulan April. Kemudian jika ingin menenam lagi, maka dilakukan landing preparation atau persiapan penggantian lapisan air, dan kemudian sampai nanti di musim kemarau, itu beralih ke penanaman padi kejajah. Oke, nah, koefisien tanaman. Nah, koefisien tanaman ini tadi terkait ke apa ya teman-teman? Ada yang masih ingat? Halo? Halo? Masih dengerin saya? Nah, tadi koefisien tanaman terkait ke apa ya? Siapa ini? Saya nggak bisa lihat akunnya siapa karena... Oke, Donny. Thank you, Donny. Ya, betul ya. Seperti katanya Donny, koefisien tanaman ini terkait dengan kebutuhan masing-masing tanaman untuk kebutuhan airnya. Jadi, itu dibedakan menurut varietasnya. Ada varietas biasa, ada varietas umpul. Nah, ini kalau di Indonesia, menurut PES Tanaman 10 dari Dijian Pengairan yang bina program pada tahun 85, itu koefisien tanaman itu dibedakan atas periode setengah bulanannya dan dibedakan atas jenis tanaman serta varietas dari masing-masing jenis tanaman tersebut. Nah, kalau padi itu dibedakan menjadi varietas biasa dan varietas umpul. Nah, di sini koefisien tanamannya bisa dilihat seperti di slide. Nah, itu pada tengah bulan pertama sampai tengah bulan terakhir di bulan keempat. Ini maksud angka 1 sampai 9 ini adalah periodis setengah bulanan ya, teman-teman. Jadi, di sini ada 9 angka, 1 sampai 9, berarti itu menyatakan bahwa ada 4 bulan setengah ya di tabel ini. Nah, untuk padi dengan varietas unggul, itu biasanya koefisien tanamannya diterapkan seperti ini selama 3 sampai 4 bulan masa penanaman. Nah, yang varietas unggul, sorry yang tadi varietas biasa, nah yang varietas unggul itu cukup sampai 3 bulan saja dengan koefisien tanaman seperti ini. Ada pada slide. Demikian juga pala wijah punya angka koefisien tanaman yang berbeda tergantung dengan periode tengah bulanannya juga. Periode tengah bulanan itu tadi ya, masa setengah bulanan pertama dan masa setengah bulanan pertama. Atau setengah bulanan pertama atau setengah bulanan kedua. Kalau tinjauan periode perhitungannya adalah setengah bulanan. Beda lagi kalau 10 harian. Tapi sejauh ini masih digunakan secara perhitungan yang setengah bulanan. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa kalau semakin besar koefisien tanamannya itu kebukan airnya semakin gede juga. Jadi tanamannya menunjukkan air yang cukup, yang lebih banyak daripada koefisien tanaman yang lebih kecil. Kemudian tergantung ke masa penanamannya juga. Dia itu masuk ke periode setengah bulanan yang pertama, kedua dan seterusnya atau bagaimana. Nah, untuk padi, detailnya itu bisa dibedakan menjadi padi biasa dan padi muku. Nah, ini diperjelas lagi di tabel yang kedua ini. Itu masa penanamannya. Kalau yang atas tadi, yang tabel warna hijau itu dinotasikan dalam bentuk angka. Nah, kalau yang tabel di bawah ini dinotasikan sudah dalam bentuk bulan. Jadi, angka koefisien disini itu, tabel yang ini merupakan update terbaru yang digunakan sampai sekarang. Kalau yang di atas itu peraturan yang dulu ya, di tahun 85. Tapi memang masih ada yang menggunakan juga. Nah, ini yang padi biasa untuk aturan yang dulu sekarang. Itu jenis dengan jenis tanaman padi rendang. Padi rendang ini merupakan padi yang ditanam biasanya pada mesin hujan ya. Itu koefisiennya berpisar seperti di slide. Itu dari bulan Oktober sampai bulan Maret ya. Sesuai dengan keberlangsungan daripada mesin hujan dan mesin hujan. Kemudian, padi-padi kemarau itu dengan angka koefisien seperti di slide. Itu berlangsung selama mesin kemarau yang digunakan di Indonesia. Nah, padi rendeiko ini ya itu padi yang sempat di atas. Itu disesuaikan dengan jenis koreatas dan jenis tanaman. Ada padi biasa dan padi unggul. Padinya nanti padi apa, padi apa gitu ya. Ada namanya ada padi SK-102, ada padi K-101, kayak nama-nama apa namanya, apa namanya, apa namanya, K-Beton ya, K-Beton. Jenis-jenis beton, K-250, kemudian dan lain-lain mirip-mirip seperti nama beton. Nah, tetapi punya ranah orang pertanian, kita nggak terlalu memperdalum kesalahan. Kemudian, ini evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini tadi merupakan kebutuhan air konsumtif ya. Kenapa dibilang konsumtif? Karena rata-rata kebutuhan air terbesar disumbangkan oleh tingkat evapotranspirasi. Nah, evapotranspirasi potensial ini dinotasikan sebagai tenol. Maksudnya adalah, maksud dari kata potensial di evapotranspirasi itu merupakan evapotranspirasi yang terjadi jika tanam mungkin kadar air yang cukup. Tapi di sini, evapotranspirasi, kita masih jarang melakukan pengukuran langsung, walaupun di beberapa tempat sekarang sudah ada evapotranspirasi meter namanya, tapi masih jarang digunakan. Kebanyakan, karena jarang digunakan tersebut, kita bisa menggunakan dengan cara asumsi pendugaan menggunakan rumus-rumus empiris. Nah, rumus-rumus empirisnya nanti harus mempunyai data yang lengkap seperti kelembaban udara, penyeleng matahari, intensitas matahari, dan sebagainya untuk memenuhi perhitungan evapotranspirasi potensial dengan rumus-rumus empiris. Oke, nah, evapotranspirasi yang bukan potensial ini merupakan total dari hasil penguapan langsung dan penguapan tanaman. Jadi, itu pengelitian dasar evapotranspirasi. Berasal dari istilah evapotranspirasi dan transpirasi. Kalau evapotranspirasi tadi penguapan langsung yang diakibatkan oleh penyeleng matahari terhadap air-air permukaan yang ada di bumi, yaitu terjadi penguapan, itu evapotranspirasi. Kemudian, di samping itu tanaman juga mengalami penguapan. Nah, jadi, karena disini kita konteksnya mengobrolkan masalah kebutuhan air tanaman, maka kita perlu mengubahkan evapotranspirasi karena penguapannya dilakukan oleh tanaman. Kemudian, ya, persamaan atau konsepnya itu, si evapotranspirasi ini itu penguapan langsung ditambah dengan penguapan yang dilakukan oleh tanaman. Si langsung ini disebut evapotranspirasi, si tanaman yang dilakukan oleh tanaman, si tanaman yang dilakukan oleh tanaman, si tanaman. Maka jadilah evapotranspirasi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi evapotranspirasi apa saja, itu yang saya sebutkan tadi, data-data yang dibutuhkan. Seperti ada kadar air dalam tanah, kemudian radiasi matahari, kemudian kecepatan angin, lalu kelembaban udara, lalu seudara, dan jenis tanaman. Nah, parameter atau faktor-faktor yang nanti dibutuhkan berupa data ini bisa teman-teman dapatkan di stasiun pengamat klimatologi, nya BMKG. Oke, maaf tadi saya ada telpon. Oke, itu. Kemudian, ini metode pengukurannya. Pertanyaan sudah saya senggung. Yang pengukuran langsung di lapangan ada menggunakan evapotranspirasi meter. Itu untuk pengukuran evapotranspirasi potensial, ada juga namanya fitometer atau atmometer. Ini sejujurnya, untuk melihat alat yang satu sama dua itu, saya juga belum pernah melihat kemana secara langsung. Di internet aku pernah melihat, cuman saya belum tahu juga bagaimana cara mengukur secara proseduralnya menggunakan aneh mengukur sama potensial meter. Ini orang-orang BMKG yang tahu. Nah, evapotranspirasi meter ini, saya pernah lihat dan coba melihat secara langsung yang mengukur juga. Nah, ini evapotranspirasi meter ini, kalau tidak salah ya ada dipegang sama VOC1, itu mereka menyajikan data evapotranspirasi juga. Itu pengukurannya dilakukan di tanah-tanah lapang atau di keadaan areal yang banyak terdapat tanah lapang. Itu nanti ada pengukuran berupa dial atau angka digital yang dikirimkan melalui SMS ke pengamarnya. Kemudian, dengan cara pendugan atau rumus SMS, ini FAO itu sudah menentukan beberapa cara metode untuk menghitung nilai evapotranspirasi potensial. Itu antara lain, ada metode blenitridal, ada penman, ada radiasi, ada panik operasi. Nah, untuk evapotranspirasi potensial, sampai saat ini kita masih banyak menggunakan metode penman dan ada metode tonewart juga. Nah, saya lupa tulis di sini. Metode penman ini telah dikembangkan juga menjadi penman modifikasi. Itu nanti saya tunjukkan detail perhitungannya seperti apa di slide selanjutnya. Data yang dibutuhkan itu seperti di slide selanjutnya. FAO kemudian, ya ini kan ya, FAO pada tahun 1999 merekomendasikan metode penman modifikasi. Nanti digunakan jika data iklim yang tersedia pada suatu areal pengamatan itu cukup lengkap. Misalkan, seperti suhu rata udara harian, jam penyerahan rata harian, kelompok panin aktif, dan kecepatan angin terungkap, maka bisa kita menemukan metode penman. Karena ini hasilnya cukup akurat dengan data-data atau parameter yang banyak yang ditemukan. Selain itu, diperlukan juga data terletak hidrati atau lokasi lahanmu. Ini maksudnya koordinatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh-contoh visualisasi datanya yang bisa didapatkan dari BMKG. Ini saya dapatkan dari teman di BWS1, tapi si orang-orang BWS1 juga mendapatkan dari orang BMKG. Nah, ini contoh datanya. Ini data 10 harian yang saya dapatkan untuk proyek yang kemarin di Kabupaten 5. Nah, ini untuk kelembaban relatif. Visualisasi data yang seperti ini. Ini dari tahun 2000 sampai tahun 2019. Ada 20 tahun data ya. Kemudian ini yang temperatur. Lalu... Ini yang kecepatan angin. Lalu... Setelah mendapatkan data-data tersebut, maka sesuai rekomendasi dari FAO dan yang biasa kita gunakan sampai sekarang, kita fokus ke metode penman dulu. Jadi, metode penman ini data yang dibutuhkan untuk perhitungannya adalah... Tadi, suhu udara rata-rata bulanan, kemudian kelembaban udara rata-rata bulanan, lalu penyelaran matahari harian rata-rata bulanan, kecepatan angin, letak rintang, sama elevasi-locasi yang ditunjau. Sebaiknya, data yang dibutuhkan ini, menggunakan panjang data 10 harian atau 15 harian, dokumen yang tidak capai ke rekap. Nah, persamaannya ini, ethanol sama dengan B dikali HI minus H0 ditambah 1 minus B dikali Ea. Keterangan dari parameter rumus Mbis itu bisa dilihat di bawah ini. Ethanol itu efek transplansi hariannya, lalu... Apa namanya? Tapi nanti kita bagi ini 30 ya. Kita jadikan minit per bulan. Kemudian B itu merupakan hak perbandingan perhitungan ekoperasi dengan metode energi budget. Energi budget nanti ada rumusnya juga. Ada tabelnya gitu maksudnya ya. Metode energi budget ini D per D plus G. Di mana D itu merupakan kemiringan kurva tekanan wapen yang didapatkan pada tabel yang sudah dibuat oleh penelitian sebelumnya. Nanti saya tunjukkan bisa lihat selanjutnya. Lalu G ini merupakan costantapsu komedernya. Kebesarannya adalah 0,0006B. Lalu P ini besarannya bisa dicari dengan 1013 dikurang 0,155Y. Y itu merupakan nilai dari elevasi lokasi studi. Teman-teman jangan kaget duluan ya. Dia nggak ribet kok ini. Persamaannya sederhana. Nah cuman parameter-parameter yang digunakan untuk memenuhi rumus empiris tersebut itu memang cukup banyak. Kemudian HI ini merupakan faktor radiasi yang datang. Yang akan datang gitu maksudnya ya. Yang punya rumus juga. Ini 1-R dikali RA dikali A1 plus A2 per Z. Dimana R itu merupakan koepisien defeksi. Itu ada tabelnya nanti. Lalu RA ini merupakan radiasi gelombang pendek secara teori face. Atau angka angot bahasanya ya. Yang satuannya mm per hari. Bisa diluat juga pada tabel. Lalu A ini merupakan costanta penman untuk Indonesia. Ada tabelnya juga. Nah Z ini merupakan penyeleraan matahari. Hari anugerata bulanan. Yang satuannya adalah persen. Ini teman-teman bisa lihat di Z ini yang ini tadi ya. Z itu yang ini. Penyeleraan matahari. Nah Z itu yang ini. Penyeleraan matahari. Sorry ya laptop saya suka radang lag. Ya ini penyeleraan matahari yang ini. Ya Pak. Ya Pak. Oke. Kemudian lanjut. H0 ini faktor relasi yang keluar. Nah ini persamaannya lah. Ini tinggal lihat tabel-tabel gitu nanti. Kemudian ada. Radiasi gelombang panjang teori face. Yang diimitasikan dengan ATA pangkat 4. Itu dilihat juga di tabel. Nah ini merupakan tabel-tabel yang cukup ribet tadi. Jadi di dalam persamaan-tabel yang ada di dalam persamaan-persamaan yang alat ini. Yang pertama ada tabel D yang merupakan kurva tekanan wapunnya. Nah nanti ini caranya mencari adalah diketahui suhu udara yang didapatkan teman-teman dari data itu. Misalkan 18,6 gitu ya. Berarti nilai D-nya adalah 18. Cari dulu angka 18. Cari kemudian 0,6. Yang ini. Jadi disini didapatkan nilai kemiraan kurva tekanan wapunnya adalah sebesar 1,342. Kalau misalkan surat tertentu diketahui adalah 29,3 maka nilai D-nya adalah sebesar 2,33. Begitu ya. Kemudian tabel R-A juga demikian. Ini berdasarkan letak geografis stasiun pengamatan klimatologinya. Kalau dia berada dengan lintang utara maka disesokkan dengan lintang utaranya. Kalau lintang selatan disesokkan dengan lintang utaranya. Kemudian metode penman. Kemudian tabel A. Ini ada angka A1 sampai A9 tadi sudah ditetapkan. Tinggal bisa lihat di sini. Kemudian tabel T-A pangkat 4 ini. Apa namanya? Teman-teman tentukan juga dari nilai beta C ya. Yang dicari tadi. Kemudian A juga. Ini dari nilai suhu juga. Kemudian ini nilai tabel R. Ya itu saja tabel-tabel yang dibutuhkan. Nanti tinggal dicocokkan dengan data-data yang sudah teman-teman punya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus infiris dan kemudian data-data yang diketahui ini. Cocokkan begitu ya. Kemudian ini alat dan soal. Nanti kita coba menjawab ini. Ini diminta menghitung evapotorasi potensial dengan data-data yang ada. Kita lihat yang di belakang. Ini coba nanti. Ini akan sejadikan tugas nanti kalau misalnya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan air konsumptif. Kebutuhan air konsumptif ini merupakan hasil dari evapotorasi potensial tadi yang dipalukan dengan efisien tanaman. Jadi setelah mendapatkan nilai evapotorasi potensial dari metode pemain tadi. Maka kita bisa menghitung nilai ETC-nya. ETC ini nilai evapotorasi potensial tadi kita kalikan dengan komponisian tanaman. Oke itu kemudian perkolasi. Nah kalau perkolasi teman-teman sudah tahu ya pemimpinannya apa tadi. Lalu untuk masing-masing jenis tanah juga punya nilai perkolasi yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk di Indonesia. Dia itu penentuan angka perkolasinya itu. Khususnya di NTB itu digunakan angka 2 mm per hari. Itu kenapa ya itu sudah dilakukan studi sebelumnya di beberapa titik di NTB. Dan ditemukan angka rata-rata perkolasi melalui jenis tanah yang ada dominan di NTB itu sebesar dominan tertarik. Nah untuk menentukan pesarnya perkolasi secara tepat. Satu-satunya cara yang diberikan adalah dengan mengandalkan kekurangan di lapangan. Ya sebenarnya untuk penghitungan kebutuhan air ini. Yang banyak hitungannya itu nanti di atas transpirasi dan itu yang banyak tabel-tabel tadi. Dan di perhitungan NFR-nya. Selebihnya itu tidak banyak sih. Itu pengukuran langsung saja. Kemudian kebutuhan air untuk penyelapanan dan penyelapan. Ini ada yang ditentukan. Angkanya langsung. Kemudian ada yang dicari juga dengan persamaan. Nah untuk kebutuhan air penyelapanan dan penyelapanan ini. Faktor yang pengaruhnya antara lain. Ada perkolasi tanah. Kemudian untuk pemulahan. Lalu tersediaan tenaga dan tanah. Serta mekanisasi pertanian. Untuk alokasi waktunya. Penyelapanan seperti yang kita lihat di tabel-tabel pola tetap tanam tadi itu. Berkisar antara 1 sampai 2 bulan. Nah disini kita bisa konfesikan ke hari itu. Bisa dari 25 hari sampai 2 bulan. Sebelum memulai masakan lelapan. Nah persamaan yang digunakan adalah ini. PWR. PWR itu adalah kebutuhan air di penyelapanan. Itu SA minus SBI dikali NKTG. Per 10.4 ditambah PD plus F1. Keterangannya teman-teman bisa lihat di slide. Nah kebutuhan air untuk penyelapanan lahan itu ditemukan secara empiris sebesar 250 mm. Ini yang saya bilang ditentukannya. Secara empirisnya. Itu meliputi kebutuhan untuk penyelapanan lahan. Dan untuk lapisan air alol setelah terhasil pelan ke si selesai. Kemudian untuk lahan yang sudah lama tidak ditanam. Ditanamnya atau berat atau beruh. Ini kebutuhan air penyelapanan dapat ditemukan sebesar 250 mm. Jadi semakin produktif suatu lahan tersebut. Maka kebutuhan air untuk penyelapanannya semakin sedikit. Oke ini tabel contoh perhitungannya. Jadi teman-teman perlu tahu dulu. Apa namanya? Tingkat. Sebentar tadi. Tingkat evaporasi potensialnya ditambahkan evaporasinya. Lalu teman-teman dapat menghitung nilai kebutuhan untuk penyelapanan lahan. Kebutuhan air untuk penyelapanan itu tergantung dari lama-lama waktu yang digunakan untuk penyelapanan yang diterapkan. Nah ini persamaan yang berbeda. Tapi ini yang biasa kita gunakan untuk menentukan kebutuhan air suatu lahan pertanian atau digasi. Nah ini sudah dipenuhkan oleh Pandegor sama Jelstra. Sebagai berikut teman-teman bisa dilihat di slide. Lalu M ini dicari dengan cara menyumbahkan. nilai evaporasi dengan evaporasi. Nah ini konsantar tadi kita cari dengan cara mengalihkan kebutuhan air pengganti. Kehilangan air dikali dengan jangka waktu pengolahan. Dibagi dengan kebutuhan air untuk penyelapan. Nah ini ada contoh soal ya. Kebutuhan air untuk penyelapanan atau S adalah 250 milimeter. Perkolasi yang terjadi itu perharinya adalah 20 milimeter. Kemudian waktu pengolahan yang dibutuhkan adalah 30 hari. Dan waktu dan evap, besaran evapurasinya adalah, evapurasi potensialnya adalah sebesar 20 milimeter per hari. Maka kebutuhan air untuk penyelapanan dapat dihitung dengan tahapan berikutnya. Nah itu ya teman-teman cari dulu nilai, apa namanya, M-nya. Yaitu nilai kebutuhan air akibat kehilangan air terjadi. M itu rumusnya adalah N0 Vsv. Dimana tadi besaran N0-nya adalah 4 milimeter dan V-nya adalah 2 milimeter. Jadi penyelapanan, maka nilai M-nya atau kebutuhan air akibat kehilangan air adalah sebesar 6 milimeter per hari. Lalu untuk menghitung nilai K, yang akan menjadi pemangkatan E-nya adalah dengan cara mengalihkan nilai M dengan waktu, alokasi waktu pengolahan dibagi dengan kebutuhan air penyelapan. Itu berarti M-nya didapatkan tadi di atas 6, kemudian waktu pengolahan dibagi dengan kebutuhan 30 hari, dan kebutuhan air untuk penyelapan adalah 250 milimeter, maka 6 dikali 30 dibagi dengan 150, menjadi 0,2. Nah, kemudian kita dapatkan parameter-parameter yang dibagi dengan penyelapan lahan, maka kita masukkan ke dalam rumus empiris untuk menituh kebutuhan air penyelapan. Di mana rumusnya adalah IRM dikali E pangkat K dibagi E pangkat K yang satu. Dimasukkan angka-angka yang didapatkan tadi, maka didapatkan nilai kebutuhan air selama pengolahan lahan perharinya adalah sebesar 11,69 milimeter. Nah, ini supaya tidak meminguhkan dengan alokasi yang akan diterapkan di lapangan, maka satuan milimeter per hari ini nanti akan dikompresi ke liter per hari. Begitu ya. Kemudian kita berada ke WLR atau penggantian lapisan genangan. Untuk penggantian lapisan genangan ini biasanya dilakukan selama 2 kali selama masa tanam pagi. Atau kita bisa lihat, kayak tadi kita bahas sebelumnya di slide-slide yang tadi, 1 bulan setelah tanam itu selama 15 hari. Pokoknya ini dilakukan setelah selesainya masa tanam pertama, atau MT1. Kemudian kalau melanjutkan menanam padi, misalkan lagi ya diganti juga lapisan airnya setelah menanam padi yang berikutnya. Untuk 1 bulan setelah tanam selama 15 hari. Dan 2 bulan setelah tanam selama 15 hari. Kayak dikuras gitu sih ini. Kemudian kebutuhan airnya sudah ditetapkan untuk WLR itu sebesar 3,33 milimeter per hari. Ini untuk studi di Indonesia. Oke, ini contoh penerapan perhitungannya. Ini yang divisualisasikan dalam handel. Itu dilihat dulu rencana pergantian lapis air yang pertama pada musim tanam pertama. Misalkan itu pada bulan Januari. Sudah dilakukan musim tanam. Sudah dilakukan penanaman padi pertama pada bulan November sampai bulan Januari setengah bulanan pertama. Maka setelahnya dilakukan penyiapan lahan dan penggantian lapisan air. Maka dialokasikan waktunya pada bulan Januari setengah bulanan kedua sebesar 3,3. Dan selanjutnya. Di sini ada angka 1,1 dan 2,2 itu merupakan koefisien lain daripada penggantian lapisan penaman. Ini kenapa 1,1 dan 2,2 saya bilang koefisien lain karena ini sudah masuk di masa tanam untuk menanam pala hijau. Nah yang 3,3 ini untuk masa tanam penanaman padi. Kemudian ini kita lanjut ke curah hujan efektif. Untuk curah hujan efektif itu merupakan air yang jatuh sebagian hujan di petak sawah pada masa pertemanan tanaman. Dan yang terdapatkan untuk menunjukkan air tanaman. Nah untuk curah hujan efektif saya langsung saja. Jadi persamaan yang digunakan itu adalah R80. R80 ini merupakan metode dari metode PU dan metode basic year. R80 itu adalah persamaannya M per N plus 1. Tapi di sini adalah untuk memudahkan fituan. Maka kita cari perankingannya dulu dengan cara mengotak-atik persamaan dari R80 ini menjadi M sama dengan R80 dikali N plus 1. Maka nanti didapatkan dari urutan data hujan yang sudah kita dapat. Kita urutkan dari kecil ke besar. Kemudian kita cari persentase rankingnya itu dari rumus ini. Lalu kita dapatkan nanti ranking keberapa di curah hujan efektif yang 80%. Nah oke maaf saya menjelaskannya terlalu cepat. Jadi udah kita flashback pengertian dulu. Jadi curah hujan efektif ini merupakan curah hujan sebutannya adalah R80. Dimana R80 itu merupakan curah hujan yang besarnya dapat dilampui sebanyak 80%. Jadi kemungkinan dianggap kemungkinan kejadiannya itu dapat terjadi hanya 20%. 80%nya itu kemungkinan tidak terjadinya. Atau dengan kata lain dilampuinya 8 kali kejadian dari 10 kali kejadian. Misalkan.